Sementara itu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Sehful Hidayat juga terus meninjau perbaikan di Alte Transjakarta, Kampung Melayu pas jahat ledakan bom bunuh diri. Jarod menginstruksikan agar renovasi dapat selesai dalam waktu 2 minggu ke depan. Pada minggu siang, Jarod meninjau lokasi bom Kampung Melayu. Jarod menginstruksikan untuk segera merenovasi toilet terminal Kampung Melayu yang menjadi lokasi bom bunuh diri pada Rabu malam lalu dan ditargetkan bisa selesai dalam 2 minggu. Sebelumnya, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga telah membersihkan lokasi termasuk menyiram pewangi untuk menghilangkan bau tidak sedap di lokasi bom. Mengingat target terori saat ini menyasar tempat-tempat umum, Pemprov DKI akan menambah penerangan dan memasang kamera pengawas. Selain itu, masyarakat diminta untuk waspada. Jika terjadi hal yang mencurigakan, untuk segera melapor ke polisi. Saya minta dalam waktu 2 minggu ke depan, ini harus segera dibersihkan untuk melakukan renovasi, sehingga sebelum lebaran ini semua sudah bersih semua. Ada rencana untuk hal ini akan dicat ulang, tapi saya minta untuk betul-betul memperhatikan waktunya, sehingga pada saat menjelang Hari Raya Jumfitri semuanya sudah selesai.